Perkenalkan nama saya Lingkan Sindilie dengan NIM 2201318 Alamat Perumahan Citrawahana Blok A No. 14 Asal sekolah SMK Yadika Manado Hobi saya yaitu membaca novel, komik, serta menari modern atau dance Apa sih teknik sipil? Teknik sipil adalah salah satu cabang ilmu teknik yang mempelajari tentang bagaimana Menghitung, merancang, membangun, merenovasi tidak hanya gedung dan infrastruktur Tetapi juga mencakup lingkungan untuk kemaslatan hidup manusia Apa sih yang dimaksud dengan sarjana terapan? Sarjana terapan adalah jenjang pendidikan diplomat dan setara dengan jenjang sarjana akademik Jenjang pendidikan sarjana terapan ini mempunyai nama lain D4 atau diplomat 4 Dengan kata lain, sarjana terapan adalah jenjang pendidikan fokasi Apa sih konstruksi jalan dan jembatan? Konstruksi jalan adalah suatu proyek yang meliputi penggalian, pengurugan, dan pengerasan jalan Konstruksi jembatan adalah suatu konstruksi bangunan, pelengkap sarana transportasi, jalan yang menghubungkan suatu tempat ke tempat yang lain Yang dibawanya adalah lalu lintas, sungai, danau, maupun lautan Maksud dan tujuan Maksud dan tujuan saya kuliah di Politeknik Negeri Manado dengan memilih jurusan teknik sipil, program studi, D4, teknik jalan dan jembatan Yaitu karena Politeknik Negeri Manado mengutamakan praktek 70% dan 30% teori Sehingga dapat meneluskan mahasiswa-mahasiswi yang sangat ahli dalam jurusannya Dan saya memilih jurusan program studi, D4, jalan dan jembatan Karena peluang kerjanya sangat besar Karena di kampus juga mengutamakan sistem kampus merdeka Sehingga mahasiswa-mahasiswi dapat bersaing dalam dunia kerja Dengan adanya pengetahuan serta skill yang dibutuhkan suatu perusahaan Hal yang disukai Yaitu saya suka mengisi waktu saya Dengan mendengarkan lagu, membaca novel Serta saya sering juga ngefangirl ataupun kata lain saya kpopers Itu hal yang saya sukai Hal yang saya tidak sukai Saya tidak suka diganggu saat sedang fokus belajar Ataupun dijahili Pesan untuk sukses Keberhasilan itu datang dari proses yang rumit Dan kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda Tetaplah semangat meskipun harus terjatuh Jadilah yang terbaik untuk hidupmu sendiri Proses menuju kesuksesan Itu harus dinikmati Dan fokuslah mencapai cita-cita yang kamu impikan Sekian dan terima kasih Terima kasih